Kami kuasa hukum Umi Pipi terkait dengan laporannya di baris impori pada tanggal 16 Agustus 2023 terhadap Selegram Oplimpia dengan adanya dugaan tindak pidana, asosila, dan pornografi terkait dengan kontennya yang menjelat es krim di depan dan disebarkan melalui akun pribadinya. Nah setelah laporan kami diterima kemarin, alhamdulillah sudah ada perkembangan kasus, sudah ada pemeriksaan dalam proses penyidikan. Seiring dengan waktu yang terus bergulir, kegeraman Umi Pipi sepertinya tidak menyurut, melainkan justru makin keregetan. Melalui kuasa hukumnya, Umi Pipi sepertinya getol untuk mempolisikan Oklin demi efek jarak. Menariknya, meski sedemikian getol, Umi Pipi terkesan bersembunyi dan nyaris tidak pernah muncul setiap laporkan kasus ini ke pihak berwajib. Ya tentunya ada efek jarak ya, dimana penyebaran konten pornografi ini kan membuat gaduh beberapa masyarakat muslim ya khususnya. Berharap kasus ini cepat selesai. Terima kasih telah menonton!